Mungkin pemerintah maksudnya baik, tapi pada pelaksananya itu memang tidak gini. Niat yang baik, tapi kalau pelaksanaan nggak baik, kan akhirnya hasilnya juga nggak baik. Jadi ini perlu evaluasi. Saya kira dulu kan pupuk didistribusi ke petani tanpa menggunakan kartu kan, toh ya baik-baik saja semuanya. Jadi kita aspirasinya dan kita sudah sampaikan kepada Presiden terpilih Pak Prabowo untuk distribusi pupuk dikembalikan ke mekanisme awal tanpa menggunakan kartu tanpa. Terima kasih. Ya tentu kan kita kan tahu masalah petani ya. Di Jawa Tengah ini, ini kan bisa riset lah, di semua kabupaten itu urusan pupuk aja. Pupuk itu paling utama, oleh yang lain-lain itu tambahan, ada yang iriga, sila, infrastruktur itu tambahan. Tapi utamanya itu pupuk. Jadi sebetulnya tani merdeka dulu dibentuk itu karena urusan isu pupuk ini. Tapi ternyata kan akhirnya bisa berkembang, ya kita berharap organisasi ini bisa mewadai aspirasi petani apapun itu. Ya nanti urusan benih, urusan pengairan, urusan infrastruktur, pertanian dan seterusnya ya. Kalau adanya kartu petani juga sepertinya masih menyulitkan petani. Ya ya, ini maksudnya mungkin pemerintah maksudnya baik, tapi pada pelaksananya itu memang tidak gini. Niat yang baik, tapi kalau pelaksanaan nggak baik, kan akhirnya hasilnya juga nggak baik. Jadi ini perlu evaluasi, saya kira dulu kan pupuk didistribusi ke petani tanpa menggunakan kartu kan toh ya baik-baik saja semuanya. Jadi kita aspirasinya dan kita sudah sampaikan kepada Presiden Terpilih Pak Prabowo untuk distribusi pupuk dikembalikan ke mekanisme awal tanpa menggunakan kartu petani. Ini adalah dalam rangka deklarasi yang ditandai medikapati yang didahui ketum pembina pusat Pak Daryono yang kebetulan menjalankan sebagai gubernur. Dan kita tadi dikasih pejangan kalau niat untuk menjalankan sebagai bupati. Jadi kita memang bismillahnya harus disuruh all out. Jadi disuruh nanti pasang banner untuk Pak Daryono Bungur dan Pak Wartoyop, tawan bupati-bati. Jadi nanti kita tadi sudah tawarkan ke petani untuk pupuk, tadi sudah dicapak Pak Daryono langsung karena ada dewan pembina. Untuk masalah pupuk, untuk kalian siap Pak Prabowo dilantik untuk memikirkan pupuk langsung ke petani. Terima kasih telah menonton!